Oke guys, balik lagi bersamaku Uprash ID Dan kali ini Kita akan mereview Dead Story Horror Yang dimana Chat ini Percakapan antara dua orang Dan tentunya Cerita ini berdasarkan fakta Ataupun hanya rekaya sebelah Pertama kali Ayla ngecedinda ini Ini sekitar jam Setengah sembilan Dua puluh tiga puluh empat Ini jam setengah sembilan Dan percakapannya Din Aku mau cerita Serius, aneh banget Kenapa? Cerita dong Ini perasaran indahnya Aku baru pindah Atau temen kemarin Tempatnya lumayan oke sih Cuman Ada suatu hal Yang bikin aku gak nyaman Hah? Baru pindah Udah gak nyaman Apaan tuh? Ya mungkin Adaptasi lah ya Mungkin ya Masih dalam adaptasi gitu Jadi kan Kalau kita tinggal Ataupun Menempat di tempat baru Kita perlu adaptasi dulu Ya Pasti adalah hal-hal yang seram gitu Walaupun sebenarnya Gak serem Itu hanya pikiran kita aja Oke kita lanjut Jadi Di sebelah kamarku Ada unit kosong Waktu aku lihat kemarin Sorry Pintu kebuka sedikit Terus Malumnya Aku denger Suara dari situ Kayaknya suara orang Jalan-jalan di dalam Geri banget nih Tapi unitnya kan Kosong Gimana coba? Hah? Udah kosong Tapi ada suara Jangan bercanda deh Ali Mungkin ada orang Baru aja pindah Terus Belum berikan barang Oh ini masih Si Dinda ini masih Positive thinking ya Awalnya Aku pikir gitu juga Tapi Tadi pagi Aku tanya satpam Katanya Gak ada orang Di unit Sebelah Sejak berbulan-bulan Mereka juga bilang Pintunya selalu Terkunci Hah? Jadi siapa guys? Kira-kira siapa yang Dabung sini? Oke kita lanjut Dulu Serius? Kok serem sih? Terus sekarang Gimana? Sekarang Suaranya makin jelas Kayaknya Ada yang dorong-dorong Barang berat Atau Jalan Bolak-balik Di sebelah Tadi Tadi malam Pas aku tidur Aku Aku dengar Suara Kayak Lemari Atau meja Digeser Wow Memang ini Si Alia ini Sendirian Gimana di Kausian Apa di apartemen ini Tapi Setiap aku cek Gak ada apa-apa Di sana Pintu unit Terap Ah ini Tepo ini Pintu unit Tetap kebuka sedikit Tapi di dalamnya Kosong banget Ya mungkin Dalam artian kosong Itu ada lemari Ataupun meja Gitu ya Di dalamnya Jadi kosong Gitu Oke lanjut lagi Astaga Ali Jangan-jangan Ada sesuatu Di situ Pernah denger Cerita aneh Soal tempat itu Gak Kan baru Kan baru ya Baru aja Mungkin Maksudnya Mbak Dinda ini Eh siapa Alia ini Baru sampai di Apartemennya Mungkin belum lama tinggal Ataupun baru Satu-dua hari Tinggal di situ Jadi dia Gak tau Cerita tentang Apartemen itu Aku gak tau Belum ada yang Cerita apa-apa Tapi Tadi waktu aku Keluar Aku lihat Ada bekas Jejak kaki kotor Di depan Pintu Unit kosong Itu Wow Kok bisa ada Kaki kotor Di apartemen Kayak Ada yang Baru keluar Dari situ Padahal Jelas-jelas Gak ada Siapa-siapa Wah Serem juga Agak Kesini Agak serem Ceritanya Oke Jangan-jangan Ada orang Yang tinggal Di situ Diam-diam Sumpah Itu Ngerti Banget Wah Ini juga Tepe Sumpah Itu Ngerti Banget Mungkin Ada penghuni Ilegal Yang Sebunyi Di situ Apa Si Alia Tadi Menceritakan Kalau Di Apartemen Itu Ada Sartor Jadi Otomatis Orang Ilegal Gak Akan Ada Enggak Din Aku Dah Cek Berkali-kali Gak Ada Tanda-tanda Orang Tinggal Di Sana Jadi Eh Lagi Pula Suara Itu Gak Kayak Manusia Jadi Wah Wah Baru Baru Pindah Udah Nyuruh Pindah Lagi Aku Juga Mikir Gitu Tapi Masalahnya Tadi Pas Aku Pulang Ada Yang Lebih Aneh Lagi Apa Pas Pas Aku Buka Pintu Pintu Apartemenku Kamarmu Aku Kayak Punya Jari-jari Panjang Yang Aneh Wah Jelas Siluman Aku Gak Tahu Itu Apa Tapi Sekarang Aku Dengar Suara Langkah Kaki Dari Unit Sebelah Wow Serem Sekali Wah Gak Kebayang Sih Kalau Aku Yang Disana Din Suaranya Deket Banget Kayak Ada Yang Jalan Di Lorong Mendekat Ke Kamarku Ke Pintu Kamarku Sorry Ke Pintu Kamarku Alia Pintu Alia Kunci Pintumu Sekarang Jangan Sampai Kebuka Ini Din Dan Ini Panik Aku Udah Aku Gunci Tapi Din Aku Dengar Suara Ketukan Ketukan Di Depan Pintumu Astaga Ali Jangan Dibuka Tapi Din Suaranya Bukan Di Pintu Bukan Di Pintu Depan Suaranya Dari Dalam Lemariku Wow Kok Tiba 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 Loro Sekarang Ada Di Kamar Ada Di Dalam Lemari Wow Wah Benar Benar Bukan Manusia Apa Jangan Buka Lemarinya Ali Kabur Dari Itu Sekarang Din Pintu Lemariku Gerak Gerak Sendiri Pelan Pelan Kebuka Wah Kering Tolong Ali Lari Jangan Lihat Kedalam Ada Sesuatu Di Dalam Aku Lihat Matanya Wah Gila Gila Mati Matanya Ali Kabur Sekarang Dia Keluar Din Dia Melihatku